Saudara sekalian, hari ini hari Senin, hari keempat dalam Novena Penta Costa, tetapi juga untuk keluarga Vincentian adalah hari untuk memperingati Beata Marta Maria Vieca, seorang putri kasih yang dari Polandia, dan saya kira pada masa kita sekarang banyak dengar berita tentang perang Ukraina dan dengan Rusia, di mana pengungsi banyak pergi ke Polandia, kita bisa pikirkan bahwa hal yang kita alami, dialami oleh putri kasih itu dalam negaranya Polandia, sedang di ancam oleh Jerman atau Prusia, yang mau memaksa mereka menghilangkan kebudayaan mereka dan menjadi seperti orang Jerman, seperti Rusia mau supaya Ukraina menghilangkan kebudayaannya dan menjadi ala Rusia. Sama juga, Rusia mau supaya Katolik pindah ortodoks, berarti kita sangat bisa menghayati hidup dari putri kasih itu. Dia sendiri meninggal dunia pada tahun 30, umurnya 30 tahun di Ukraina justru, sebagai orang yang menjadi kurban dari kasihnya. Dia menghenti seorang perawat, seorang yang kerja di rumah sakit, yang seharusnya membersihkan kamar di mana dulu ada orang yang sakit tifus, sakit yang sangat menular. Dan orang itu seorang laki-laki muda dengan istri dan anak, maka sister putri kasih itu berkata, saya ganti engkau. Dan dia kena tifus dan meninggal, mengkorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Dia juga dari keluarga yang 13 anak. Dia anak yang ketiga, yang seringkali waktu masih muda harus membantu mamanya yang terlalu capek. Dalam surat kabar kemarin dan hari ini, terus menerus dibicarakan masalah kita di Indonesia, di mana keluarga-keluarga kurang anak, sehingga orang lanjutusia, lansia, makin banyak dan orang muda makin sedikit. Sehingga nanti siapa yang akan bisa menanggung orang lanjutusia, orang senior, seperti dikatakan dalam kompas itu. Semua ini membuat kita melihat bahwa kalau kita merayakan Ekaristi, mendengar sabda Allah, harus selalu pikir, apa arti untuk masa kini. Dalam Injil hari ini justru, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu kira sudah beriman benar-benar, tetapi kamu belum mengalami salib. Beata Marta Maria dari Polandia itu, pernah pada tahun 1899, mendapat penglihatan dari Yesus yang berkata, engkau akan dapat bagian dalam salib. Perlu kita siap juga untuk itu. Murid-murid dalam perjamuan terakhir, begitu bangga kami sudah mengerti, Yesus berkata, kamu benar beriman kah? Nanti kamu semua akan lari, waktu saya akan disalibkan. Saya akan ditinggalkan sendiri, tetapi Bapakku tetap bersama aku. Ini barangkali, Yohanes mau koreksi sedikit, yang dalam Injil Markus dan Mateus, di mana Yesus yang disalibkan berkata, Ya Allah, Ya Allah, apa sebab engkau meninggalkan aku? Yesus berkata, Bapak tidak pernah meninggalkan aku. Dan kita juga yakin, tidak pernah Allah akan meninggalkan kita. Lebih lagi, kalau kita sudah dijiwai oleh Rauh Kudus. Dan dalam bacaan pertama hari ini, justru kita dengar pengalaman Paulus di Ephesus, dia baru datang ke Ephesus, ada beberapa murid, dua belas murid yang sudah Katolik, tetapi mereka diperbandikan dengan permandian Yohanes Pembatis. Mereka belum tahu bahwa ada Rauh Kudus. Saya bisa tanya, berapa dari antara orang Katolik yang sama sekali tidak merasa ada Rauh Kudus. Bukan untuk menjadi orang karismatik dengan bahasa Rauh dan lain-lain, tetapi untuk bekerja, dijiwai oleh Rauh Allah, yang adalah Rauh Yesus, yang diutus oleh Bapak kepada kita. Akhirnya, Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Ephesus itu bahwa Rauh Kudus yang penting. Dan kita sedang mempersiapkan Hari Raya Pentecostal. Maka, cobalah kita tekankan kerja Rauh Kudus dalam diri kita. Hari ini, untuk novena, temanya Yesus, guru gereja yang partisipatif. Partisipatif berarti yang memberi kepada kita partisipasi, memberi kepada kita gerakan, dan mengambil bagian dalam kerjanya berkat Rauh Kudus justru. Karena Rauh Kudus menjiwai kita. Kita bisa lihat dalam hidupnya si Beata Marta Maria Vieka selalu mendampingi orang-orang sakit di rumah sakit dengan rahmatama, lemah lembut, dan juga dia tidak pernah hanya secara jasmani, melayani secara obat, tetapi juga mau menjiwai mereka dengan semangat gembira, dengan semangat merasa dicintai Allah. Pun Pastor Paroki dari tempat rumah sakit itu minta supaya sister itu yang muda pergi berkunjung orang-orang yang sakit, yang ketinggalan, yang dalam kesusahan dalam parokinia, dan Marta Maria Vieka pergi untuk memberi kepada mereka semangat Kristiani. Untuk orang Vincentian entah dari kelompok apapun, tidak pernah dibedakan, dipisahkan jasmani dan rohani. Kalau kita melayani orang miskin, selalu melayani mereka dalam kedua-duanya. Kadang-kadang bisa dipikirkan bahwa misalnya imam-imam Lazarus untuk rohani dan sister putri kasih untuk jasmani. Santo Vincentius Sapaolo selalu melawan hari itu. Dia berkata kepada imam-imam CM, imam-imam Lazarus, kamu juga harus melayani yang miskin secara jasmani. Dia berkata kepada sister putri kasih, kamu juga harus membawa soal rohani kepada orang miskin. tidak boleh dibisahkan dan ini berlaku untuk kesemua bagian dari Vincentian tetapi berlaku untuk semua orang yang dibatis. Kita bisa minta supaya justru Maria Vietka menolong kita dengan doanya supaya kita mencapai semangat itu, semangat mempunyai roh kudus bukan hanya moral atau aturan atau devosi tetapi terutama spirit Allah roh kebenaran roh cinta kasih. Maka kita mohon justru supaya Allah mengasihani kita dan menolong kita. Kita berdoa Ya Allah Engkau telah menganugerahi Beata Marta dengan rahmat untuk meneladani belas kasih Kristus terhadap orang-orang yang sakit. Anugerahilah kami rahmat untuk meringangkan hati sesama kami dan untuk mengarahkan hati manusia kepadamu dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutup untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia terima kasih. Terima kasih.